Selamat datang kembali kembali di TimeMount Menurut gue menunjukkan bahwa Confident Levelnya sudah kembali lagi Dia mengatakan bahwa dia adalah The best shot blocking point guard in NBA history Dan menurut gue dia bisa backup si statement tersebut Lewat defensive effort dan juga defensive energy nya dia Kalau kalian menonton pertanyaan kemarin Dia tuh sampai jatuh-jatuhan ada satu kali Untuk menjaga di Aaron Fox Dan itu menurut gue menunjukkan seberapa niatnya dia Untuk bermain defense Dan juga mungkin dia ingin menunjukkan Kalau dia adalah salah satu point guard di NBA Yang memiliki kemampuan defense di atas rata-rata Dan di pertanyaan kedua comebacknya dia Bersama Rockets ini dia bisa mencetak 28 point 6 rebound, 4 asis, 3 steals dan juga 2 block chance Ini membantu Rockets untuk memenangkan back-to-back games Melawan Sacramento Kings Dan ini pun mereka lakukannya tanpa adanya James Harden James Harden itu kalau gak salah 38 menit sebelum pertanyaannya Kepada ini tiba-tiba ankle nya sakit Jadi dia harus absent di pertanyaan kemarin John Wall gue happy banget dia bermain lagi seperti ini Dia having fun banget dia cempe satu kali Dia bilang body health is too small Itu menunjukkan kalau dia memang really happy To be back on the court dan juga semangat banget Untuk bisa membantu Yusin Rockets memenangkan pertandingannya mereka Dan John Wall ini Kalau gue lihat udah ada senjata baru ya Jump shot Walaupun di versi yang kemarin ada beberapa yang questionable Jump shotnya dia Tapi menurut gue kemampuan jump shotnya dia Udah lebih bagus daripada waktu dia di Washington Wizards Dan ini membuat lawan semakin sulit lagi Menjaga dia season kali ini Tapi yang gue paling suka dari John Wall itu Dia tuh mainnya pake hati banget sih Dia tuh bener menunjukkan kalau dia tuh pengen membawa Yusin Rockets Bisa melangkah sejauh mungkin di season kali ini Oke sekarang dari John Wall kita akan pindah ke Christian Wood Big man yang Yusin Rockets Dia juga main cetak double-double ya Dengan 20 poin, 15 rebound dan juga 4 block shot Christian Wood main juga nge-tweet setelah pertandingan Mengatakan bahwa ini masih jauh banget dari potensinya dia Dan Christian Wood menurut gue adalah sebuah steal Wah yang ngedraft dia di NBA Fantasy Pasti happy semua sih dengan hasil ini Ini steal banget untuk recruitment-nya Rockets offseason kali ini Gue pun gak nyangka kalau Christian Wood ini akan sebagus nih Tapi ternyata dia malah pemain Ini yang memiliki underdog mentality 우리 juga dia memiliki kemampuan adaptasi cepet banget ya Dia bisa adaptasi bermain bersama James Jordan Dia pestengan rolenya bagus banget Game James Jordan Dan juga main dengan John Wall menurut gue juga cukup oke Jadi ini big man yang menurut gue Akan solid banget untuk Rockets Dan karena mungkin leading candidate kali ya Untuk most improved player saat ini Dan gue penasaran sih kalau dibilang ini Dia masih jauh dari potensi dia Gue masih penasaran dia kira-kira bisa take it Hampai seberapa jauh skills dan juga Performansi dia di NBA nantinya Dan lalu juga dari Houston Rockets Masih ada Eric Gordon yang mencetak 21 poin untuk membantu Kemenangan ini, dan di Kings juga ada drama sedikit kemarin Yaitu ayahnya Marvin Bagley sempat nge-tweet Mengatakan bahwa dia ingin Anaknya di-trade dari Sacramento Kings Tapi sebentar setelah itu langsung di-delay Tweetnya dia, nah Marvin Bagley memang masih struggling bersama Sacramento Kings Dia masih mencari menit play Lalu juga masih mencari performance-nya dia Yang main itu hanya 12 poin dari 9 ribuan saja Dan kalau halnya Kings itu karena udah mainnya 6 kali kali ya season ini, dimana dia average-nya Hanya 25 menit per game saja Jadi itu jelas dibawa ekspektasi sebagai Second overall quick, pasti dia average-nya main Di atas 30 menitan Bagley memang Menurut gue ya, dia kurang effort Dan juga hustle itu masih kurang banget di lapangan Jadi Luke Walton dan juga Para fansnya Kings itu lebih prefer Richard Hong yang bermain di lapangan Karena menurut mereka office-nya Richard Holmes pun juga lebih bagus Dari Marvin Bagley Jadi Marvin Bagley masih perlu banyak pembuktian Demi bisa mendapatkan menit Dan juga kepercayaan dari Luke Walton ke depannya Jadi kita lihat aja nanti bagaimana Apakah Marvin Bagley akan di-trade atau tidak Dari Sacramento Kings Next, ada pertanyaan antara New Orleans Pelicans Yang berhasil mengalahkan Toronto Raptors lagi Ini kedua kalinya mereka mengalahkan Raptors season ini Dengan score 120-116 Jelas ceritanya adalah Pascal Siakam ada apa ini? Pascal Siakam kembali struggling Dan juga fallout lagi Setelah kita tahu Dia baru aja di-disiplinnya sama Toronto Raptors Karena dia meninggalkan bench terlalu cepat Saat dia fallout melawan Philadelphia Season 6 Dan kali ini dia fallout lagi Dan statsnya dia adalah 10 poin 4 rebound 3 TO 4 dari 10 field goal-nya Lalu 0 dari 4 Untuk 3 point field goal-nya Dan dia plus minus-nya juga paling buruk Mainnya minus 16 Untuk Toronto Raptors Tough week Untuk Pascal Siakam Kita tahu dari Bubble pun Juga main dia udah struggling banget sih Menurut gue ya Dia udah susah banget Dan juga udah mulai frustrasi Dengan offense-nya dia Nah Kalau gue lihat ya Dia mungkin ceiling-nya Bukanlah first option Kita tahu memang Waktu itu ada Kawhi Lalu Kawhi pindah Semua orang Semua orang bilang Wah Pascal Siakam nih Akam jadi first option Di Toronto Raptors Dan itu mungkin Memberikan dia sedikit beban juga Dan Tim-tim Itu kalau mempersiapkan game Pasti mereka akan mempersiapkan Untuk menjaga Pascal Siakam Sehingga nih Kalau gue bilang Dia sedikit frustrasi Karena orang-orang yang memiliki Ataupun tim-tim yang memiliki Great defensive strategy Mereka udah tahu Tendesinya si Pascal Siakam Ini apa gitu Sukaannya apa Kalau lagi offense Itu kenapa Makanya tim-tim berhasil Untuk shutdown Si Pascal Siakam Nah Pascal Siakam sih Jelas Para fans si Raptors Harap kan Masih bisa bounce back Ini tuh figure-nya Really soon sih Menurut gue sih Kalau ingin Raptors Melangkah jauh di season kali ini Jelas Pascal Siakam Sangat dibutuhkan sekali Dan Kalau Pascal Siakam Tidak bisa step up Ini ada satu pemain Yang gue merasa ya Dia bisa step up sih Untuk Raptors Itu Chris Boucher Chris Boucher ini kita tahu Big man Underdog juga Dari bench juga Ini dia kemarin berhasil Mencetak 24 poin Untuk Toronto Raptors Dan menurut gue Kalau Pascal Siakam ini Terus struggling Gue rasa sih Kita akan melihat Chris Boucher bersinar Nantinya bersama Toronto Raptors Lalu kemarin juga Fred Thompson Yang berhasil mencetak 27 poin Dan Raptors pun Kalau gak salah Sekarang mulainya adalah 1-5 Kalau gak 1-4 Atau 1-5 Gue agak lupa Kalau kalian ingat Tulis di comment section Di bawah Dan Blatso kemarin Hits a big 3 point shot Untuk Pelicans Di akhir-akhir menit Itu kalau Sisa 41 detik kemarin Dan Blatso pun Selesai dengan 19 poin Dan juga 10 asis And Main Pelicans Di quarter keempat Mendapatkan 28 free throw Banyak banget And Brandon Ingram Ini adalah Salah satu Pemain terbaik Pemain muda Terbaik Di NBA Saat ini Dan gue gak akan Kalian kalau nanti Kedepannya Kita akan ngomongin Brandon Ingram Dalam MVP Conversation juga Brandon Ingram Ini berhasil Mencetak 31 poin 6 rebound Dan juga 4 asis Untuk Pelicans Dia pun Sampai harus Di double team Sama Raptors Di quarter keempat Itu menunjukkan Seberapa bagusnya Brandon Ingram Oke Itu dari Pelicans Selamat Raptors Sekarang kita pindah Ke Oklahoma City Thunder Yang secara mengejutkan Berhasil mengalahkan Orlando Magic Dengan skor 108 99 Ini membuat pilihan gue Kemain ini salah banget Dan kita tau 5 hari sebelum ini Orlando Magic Berhasil mengalahkan OKC Thunder Jadi merupakan balas dendam Dan Al Horford lah Yang menjadi pahlawan Kemain ini untuk OKC Thunder Dimana dia berhasil Mencetak 3 point shot The Dagger Itu kalau gak salah Sisanya 49 detik Dan akhirnya OKC Thunder pun Berhasil menangkan Game kemarin Dan ada Darius Base League Kemainnya ada season high Dimana mencetak 19 point George Hill pun Di quarter ketiga Sangat instrumental sekali Untuk OKC Thunder Yang mencetak 13 Dari 18 point Di quarter ketiga The Magic The Magic play The Magic play a really bad Fourth quarter Sekemarin Dimana dia 8 dari 28 Field goal nya Dan 0 dari 10 Untuk 3 point shot nya Untuk Magic Kemain ini ada Vucevic yang berhasil mencetak 30 point Dan juga 13 rebound Serta ada Terence Rose yang menambahkan 26 point Sekarang ini Magic Setelah memenangkan 4 game pertamanya Mereka sedang Dalam 2 Apa ya Lagi kalah 2 game beruntun Sekarang ini Oke Next kita akan pindah ke New York Knicks Wah New York Knicks juga kemain Berhasil menang nih guys Dengan score 106 102 Atas Indiana Pacers Dan season awal ini Mereka udah ngalahin Milwaukee Bucks Udah ngalahin Indiana Pacers Dan kalau gak salah Udah ngalahin Cavaliers juga ya Jadi 3 team yang menurut gue Lumain kuat sekarang ini Di Eastern Conference Mereka sudah berhasil kalah Jadi kalau-kara Ngelawan New York Knicks itu Udah not Walking Walking in the park anymore Kalau gak salah Kata-kata seperti itu ya Phrase nya Jadi Tim Tom Thibodeo ini Sudah mempersiapkan Timnya dengan baik banget season ini Dimana kemain Mereka make a few Defensive play At the end Ini membuat mereka Juga memenangkan pertanyaan Dan juga Austin Rivers Membuat 3 poin Lalu juga Julius N Randleman layup Dan Austin Rivers juga layup Di beberapa detik terakhir itu Jadi Kemain menurut gue Knicks itu menunjukkan Bahwa mereka team yang Sudah mature sekarang ini Dan RJ Barrett Klaim jadi top scorer Dengan 25 poin Sedangkan dari Pacers Ada Malcolm Brockton Yang mencetak 33 poin Dan 7 asis Tapi sayangnya Malcolm Brockton ini Membuat 2 kesalahan Crucial banget sih Di akhir pertandingan Dimana dia sempat Satu yang Lazy bounce pass Menurut gue Kepada Domates Sabonis Yang di steal Lalu juga ada 1 kali Dia nyoba 3 poin Lalu di block juga Jadi sayang banget Hampir dia perfect game Tapi dia harus Mengalami kekalahan Kembali ini Bersama timnya Ini ada Pacers Oke Next ada Cleveland Cavaliers Yang berhasil mengalakan Atlanta Hawks Gila ya Kaget juga loh Ini main di home Atlanta Hawks Mereka berhasil menang Skor 96-91 Dan Colin Saxton Menjadi pemain pertama Sejak Lebron James Tahun 2004-2005 Untuk mencetak 20 poin At least Dalam 6 pertandingan Pertamanya Bersama Cleveland Cavaliers Dan Cleveland Cavaliers Sekarang rekodnya 4-2 Decent Conference Dan terakhir itu Dia 4-2 Dia masuk NBA Finals Wih Tanda-tanda kali ini ya Oke Colin Saxton Kemain ini selesai Dengan 27 poin Untuk Cleveland Cavaliers Mereka tuh Sempat ketinggalan 15 poin juga Di pertandingan ini Lalu mulai pelan-pelan Comeback Lalu juga ada perannya Javel McGee Javel McGee ya Di Cleveland Cavaliers Juga mainnya cukup oke ya Dia main selesai Dengan 14 poin Dan juga 9 rebound Lalu ada Dante Exum Dante Exum ini Sedang menggantikan Perannya Isaac Okoro Rukinya mereka Yang sedang cedera Dante Exum Exum ini Kemain main defense Untuk Triang Bagus banget sih Dimana Triang itu Bener-bener frustasi sedikit Menurut gue kemarin Dan juga dia Hanya mencetak 16 poin saja Next Terakhir ada game Antara Philadelphia Seven Sixers Melawan Charles Hordes Dimana Sixers Kembali menang lagi Dengan skor 127-112 Sixers sekarang ini Memiliki rekor terbaik Decent Conference Dengan 5 kali kemenangan Dan 1 kali kekalahan Yang kok gue liat Ini adalah berkat Joel Embiid Dan juga Ben Simmons Dikelilingi oleh Shooter-shooter hebat Seperti Tobias Harris Yang berhasil mencetak 26 poin kemarin Dan Seth Curry Kembali bersinar lagi Bersama Philadelphia Seven Sixers Seth Curry main Mencetak 21 poin Untuk Sixers Dari Hornets Ada Terry Rozier Kembali mencetak 35 poin Oke itu adalah Recap gue Untuk NBA hari ini Nanti kita akan Membahas NBA lagi Untuk time-at besoknya Ada Sekitar 8 pertandingan Dan hari ini Ada prediksi gue Main salah ya Dua-duanya Gila gue kaget banget sih Kings bisa kalah Magic bisa kalah Jadi 0-2 Nah Taman pertandingan Yang pertama jelas Gue akan memilih Celtics Untuk balas dendam Atas Detroit Pistons Kita tahu mainnya itu Mereka kalah Gue expect Jalen Brown Dan juga Jason Tatum Gonna have a big Big game Against the Pistons Hari ini Lalu juga ada game Yang menurut gue Paling seru hari ini Adalah Mungkin Los Angeles Clippers Melangin Phoenix Suns Phoenix Suns Best record in the NBA Dan juga mungkin sekarang Udah gak di NBA Karena udah sama ya Sama Philadelphia Tapi masih di Western Conference Juga Gue sih tadi feeling gue Kayak Clippers Bisa ngambil si game kali ini Kayak tampaknya saatnya Phoenix Suns Untuk kalah hari ini And of course Ada Lakers Yang akan ketemu dengan Memphis Gue asal sih Lakers Akan berdominasi Memphis Grizzlies Oke Itu ada pilihan gue Lakers Clippers Lalu juga ada Boston Celtics Tim-tim kuat semua Yang gue pilih hari ini Untuk menangkan prediksi gue So timeout geng Itu dulu Untuk edisi timeoutnya Thank you so much For watching Thank you banget Yang udah nungguin Sampai malam seperti ini Ini udah tengah malam sih Saat ini di Indonesia So thank you so much Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen Dan jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys tomorrow Peace Peace